Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di renungan Kristen siang hari ini Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu Dan kiranya damai dan sukacita roh kudus Melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami di dalam kerajaan sorga Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan Serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah ya Tuhan Jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu Dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Sahabat suara kasih Pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai 22 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu Jika kamu rajin berbuat baik Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran Kamu akan berbahagia Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti Dan janganlah gentar Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan Dan siap sedialah pada segala waktu Untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang Yang meminta pertanggungan jawab dari kamu Tentang pengharapan yang ada padamu Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat Dan dengan hati nurani yang murni Supaya mereka Yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus Menjadi malu karena fitnahan mereka itu Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik Jika hal itu dikehendaki Allah Daripada menderita karena berbuat jahat Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar Supaya ia membawa kita kepada Allah Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah Ketika Allah tetap menanti dengan sabar Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya Dimana hanya sedikit yaitu delapan orang Yang diselamatkan oleh air baik itu Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya Yaitu baptisan Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah Oleh kebangkitan Yesus Kristus Yang duduk di sebelah kanan Allah Setelah ia naik ke sorga Sesudah segala malaikat Kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Petrus 3 ayat 15-16 Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan Dan siap sedialah pada segala waktu Untuk memberi pertanggungan jawab Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu Tentang pengharapan yang ada padamu Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat Dan dengan hati nurani yang murni Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus Menjadi malu karena fitnahan mereka itu Judul renungan kita hari ini adalah Belajar menjadi teladan hidup Ditulis oleh Nelly Hergendy Ayat renungan hari ini mengajak kita Untuk selalu siap berbagi tentang pengharapan Yang kita miliki dalam Kristus Dan melakukan itu dengan cara yang penuh kelembutan Hormat dan integritas Saudara yang terkasih Sewaktu saya merenungkan kisah pribadi saya Dengan siapa Tuhan ingin saya membagikannya Anda telah mengidentifikasi beberapa kelompok orang Yang mungkin terhubung secara khusus dengan kisah hidup Anda Orang tua yang keras Ibu-ibu muda yang khawatir tentang masa depan Profesional muda di tempat kerja Dan mereka yang berjuang dengan manajemen keuangan Berikut adalah beberapa langkah untuk membagikan kisah Anda secara efektif Pertama, mengidentifikasi platform yang tepat Pertimbangkan platform yang paling sesuai untuk berbagi kisah Anda Apakah itu melalui blog, pidato di acara gereja, sesi workshop, atau media sosial Pilih platform yang dapat menjangkau audiens target Anda dengan paling efektif Kedua, mempersiapkan kesaksian Anda Tuliskan poin-poin utama dari kisah Anda Dan bagaimana pengalaman itu membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan Pastikan untuk menekankan pada pengharapan, kekuatan, dan pemulihan yang Anda alami melalui iman Anda Ketiga, berbicara dengan kelembutan dan hormat Seperti yang diajarkan dalam ayat renungan Penting untuk berbagi kisah Anda dengan cara yang menghormati dan lembut Ini akan membantu membangun jembatan, bukan tembok, antara Anda dan pendengar Anda Keempat, menawarkan dukungan dan sumber daya Selain berbagi kisah Anda Tawarkan sumber daya atau bantuan kepada mereka yang mungkin menghadapi situasi serupa Ini bisa berupa menyarankan buku, menghubungkan mereka dengan grup pendukung Atau menawarkan untuk berdoa bersama mereka Kelima, mempertahankan keterbukaan dan kejujuran Jadilah otentik dalam berbagi kesulitan serta kemenangan Anda Kejujuran tentang kelemahan dan kegagalan Anda bisa sangat menginspirasi bagi orang lain Yang mungkin merasa mereka sendirian dalam perjuangan mereka Sahabat suara kasih, saat Anda mempersiapkan untuk membagikan kisah Anda Ingatlah bahwa Anda mungkin adalah jawaban doa seseorang Kisah Anda bisa menjadi kunci yang membuka pintu pengharapan dan pemulihan bagi orang lain Marilah kita renungkan Semoga Tuhan memberkati setiap kata yang Anda bagikan Dan menggunakannya untuk memperluas kerajaannya Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di surga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap Dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus Memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindungamu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas Sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin